Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Nah disini Forum Human Capital ini adalah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 dalam analisa MN sebagai global company. Menjadi fasilitator dalam memecahkan masalah management di MN. Menjadi pelopor dalam penahan pengembangan dan pembelajaran dalam hal human capital. Kemudian menjadi fasilitator media komunikasi informasi dan pengetahuan serta best practice dan menggalang kemitrahan dengan pihak internal BUMN dan stakeholder-nya. Juga menjadi lembaga sertifikasi khususnya untuk human capital. Program agama sertifikat ini adalah program yang dapat memberikan pengayaan dan wawasan dan keterampilan kepada mahasiswa untuk mempersiapkan dan menciptakan SDM Indonesia yang unggul terutama dalam menghadapi persaingan melalui link and match antara industri dan perguruan tinggi. Jadi di sini ada latar belakangnya kenapa ada program ini. Sebenarnya sebagai tantangan SDM BUMN. Jadi kehadiran masyarakat ekonomi ASEAN dan globalisasi itu menjadi tantangannya. Kemudian 70% Indonesia juga berada usia produktif namun hanya namun lebih dari 50% itu ternyata berpendidikan rendah. Kemudian juga lulusan PPN dan PPS yang dipandang belum memenuhi kebutuhan industri. Nah jadi di sini makanya dibuka secara tersistem bagaimana agar masyarakat bisa magang langsung di BUMN. Kemudian juga sebenarnya latar belakangnya dari Nawacita Presiden yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama-sama bangsa-bangsa Asia lainnya. Kemudian juga dengan adanya komitmen dari kementerian BUMN yaitu mencatat human capital yang berdaya saing global. Dan program ini merupakan bentuk sinergi dan dukungan semua pihak yang maju kepada Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2016 tentang pemagangan di dalam negeri. Jadi ada pemagangan di dalam negeri dan bentuk BUMN hadir untuk negeri. Jadi sekarang sudah tersistem. Tujuannya maksud dan tujuannya itu adalah pengayaan wawasan dan keterampilan untuk menyiapkan dan menciptakan SDM Indonesia yang unggul terutama dalam menghadapi persaingan global dan bagi perguan tinggi ini adalah untuk kalibrasi link and match kurikulum serta silabus antara yang disampaikan di perguan tinggi dengan yang dibutuhkan oleh industri. Dan bagi industri itu sendiri sebagai sumber rekrutasi karyawan sesuai kebutuhan serta untuk meningkatkan company branding bagi perusahaan. Nah ini adalah milestone dari program magang mahasiswa bersertifikat dimulai dari tahun 2017 kemudian 2018 diikuti di Lembang pertama di Jakarta kemudian di Lembang Bengkulu Mekanbaru dan Jakarta dan ini adalah bentuk-bentuk kegiatan yang sudah dilakukan. Kemudian landasannya dari PMMB ini adalah dari nota kesepahaman antara Kementerian Perindustrian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian Ketenaga Kerjaan dan Kementerian Badan Usaha Mulit Negara jadi ini program serius yang di apa namanya diikuti oleh lima kementerian dan ini adalah landasan keduanya adanya surat edaran dari Direktur Ajena Pembelajaran dan Pemasiswaan Kemristek Dikti kemudian ini ada nota kesepahaman dari Kementerian BUMN dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi kemudian juga ada peraturan-peraturan pemerintah dan Keputusan Kemristek Dikti untuk peningkatan PFMB dan Mas Menteri ini sendiri juga menyampaikan bahwa bahwa ada tiga hal ternyata yang tidak terlalu berpengaruh terhadap kesuksesan yaitu NEM IPK dan Ranking nah jadi disini mungkin beliau ingin menyampaikan bahwa orang sukses itu tidak hanya semata-mata karena harus belajar terus meningkatkan IPK dan Ranking tetapi juga harus juga belajar langsung di lapangan harus gaul harus bisa melihat situasi kondisi lingkungan sekitarnya itu seperti apa ya jadi ini yang yang ditekankan supaya kalian juga jangan berpikir saya pengen lulus cepat saya pengen lulus cepat saya pengen supaya apa namanya tepat waktu bahkan lebih cepat lagi daripada itu sebenarnya sangat sayang ya karena nanti di dunia kerja kalian mungkin sudah tidak bisa mendapatkan kesempatan sebanyak yang kalian dapatkan selama kalian masih mahasiswa atau kuliah ya jadi disini kalian mungkin mendapat kesempatan yang sangat bagus ya untuk bisa apa namanya mengikuti program magang baru sertifikat ini nah ini adalah programnya yang ditawarkan ya jadi pendaftarannya ini untuk yang 2020 batch kedua itu adalah sampai batas besok tanggal 21 Juli jam 12 siang nah ini kami mohon maaf sekali kenapa sangat mendadak karena memang kita baru diinformasikan tanggal 15 jadi mungkin kalau saya melihat situasi yang sangat cepat ini mungkin yang mendapatkan itu akan banyak sekali jadi kalian juga harus memanfaatkan kesempatan ini secepat-cepatnya supaya kalian itu bisa apa namanya berkompetisi dengan pendaftar yang lain untuk bisa mengikuti program magang bersertifikat ini walau pendaftar itu banyak ya tetapi berdasarkan pengalaman kami di tahun-tahun yang lalu sebenarnya perusahaan-perusahaan itu sangat mengharapkan di apa namanya ada peserta yang mendaftar dari UI ya jadi mereka itu biarpun oke ini kalian sayangannya banyak tapi sayangannya banyak bukan dari pergol tinggi negeri saja tapi dari swasta juga pergol tinggi negeri di bawah UI dan sebagainya jadi sementara perusahaannya itu sebenarnya sangat berharap bahwa ada mahasiswa-mahasiswa UI ikut di dalam mendaftar ke perusahaannya dan mereka akan mungkin memprioritaskan untuk lulusan atau mahasiswa UI nah disini persyaratannya kriteriannya adalah mahasiswa aktif dan fresh graduate dari D3 S1 S2 UI dengan IPK minimum 2,50 jadi ada yang poster yang menyampaikan 2,75 memang mungkin harapannya ya itu minimal 2,75 tapi sebenarnya 2,50 pun masih diterima ya jadi kalian gak usah khawatir yang 2,50 pun masih bisa mendaftar ya tapi kalau bisa lebih tinggi dari itu tentunya akan lebih bagus ya kemudian juga disini bersedia dan berkomitmen mengikuti magang selama 6 bulan jadi kenapa 6 bulan karena memang diharapkan magang ini memiliki nilai ya tersendiri nilai yang baik ya bagi kita mahasiswa dan lulusannya sehingga kalau magangnya cuma setengah-setengah cuma 1,2 bulan itu tidak terasa ya saya juga sebagai dosen itu banyak membimbing mahasiswa untuk melakukan magang di rumah sakit di perusahaan nah mereka selalu mengatakan apabila saya bertemu dengan stakeholder mitra itu bilang bu kenapa terlalu pendek ya karena apa yang kami sampaikan itu kadang belum lengkap mahasiswa juga dalam sistem beradaptasi belum selesai ya tiba-tiba sudah harus selesai apa namanya kegiatannya sudah berakhir nah itu sebabnya untuk magang ini karena ini bukan magang yang main-main ya diharapkan mahasiswa itu atau lulusan berkomitmen bisa mengikutinya selama 6 bulan ya walaupun di sini 6 bulannya itu fleksibel jadi kalian itu sebenarnya tidak usah takut duluan sebelum kalian mendaftar atau diterima nanti diterima itu bisa saja kalian menego dengan perusahaannya itu gitu ya jadi jangan mundur dulu aduh udah 6 bulan nih panjang banget gitu ya jangan seperti itu kalian utamakan kalian dapat kesempatan itu yang nomor 1 ya dan magang itu tidak jarang bahwa mereka yang magang di situ kemungkinan juga akan bisa diterima di situ apalagi perusahaannya di sini bagus-bagus ada Pertamina daripada daftar di job fair yang antre banyaknya seperti itu kalau kalian misalnya daftar di sini keterima magang di Pertamina mungkin itu mungkin akan lebih mudah kalian diterima karena kalian sudah dikenal lebih dulu dengan oleh perusahaan tersebut ya nah makanya saya bilang saya tekankan di sini ini tidak tertutup untuk fresh graduate karena kadang-kadang fresh graduate itu waktunya lebih fleksibel ya sudah selesai sudah tidak ada lagi harus ketemu dosen ketemu pembimbing atau ada beberapa kuliah yang mereka harus ikuti itu sudah tidak ada lagi gitu ya jadi di sini juga sebenarnya terbuka untuk fresh graduate walaupun mungkin tidak semua perusahaan membuka tapi kalian silahkan dapatkan dulu ya nah di sini juga benefitnya adalah mendapatkan sertifikat industri atau sertifikat kompetensi dan juga uang satu jadi ada beberapa perusahaan yang juga memberikan uang satu walaupun tidak banyak tetapi yang kalian perlukan itu ada sertifikatnya baik sertifikat industri maupun sertifikat kompetensi itu yang akan nanti membantu kalian pada saat akan memasuki dunia kerja kamu sudah punya loh pengalaman kerja di BUMN ya tentunya itu akan memiliki nilai tambah bagi CV kalian ya nah ini deadline-nya dipercepat sampai besok selasa jam 12 malam nih kalau gak salah Yedira ya jam 12 malam jadi artinya batasnya itu sebenarnya tanggal 22 dini hari itu batas terakhir ya jadi akhir jam 12 malam besok masih bisa ya jadi dan ini hati-hati ada syaratnya syaratnya adalah lulus seleksi dari perduaan tinggi jadi kalian harus daftar dulu memang di CVCPUI tadi http slash cdc.ui.ac.id karena kita juga akan melihat dulu jadi lulus seleksi dari perduaan tinggi dapat saran rekomendasi dari kami ya kemudian ada fakta integritas surat perjanjian bersedia bagian selama 6 bulan yang didapatkan dari perduaan tinggi kalian menyampaikan CV transcript nilai surat keterangan tidak mampu kalau memang ada ini opsional mungkin kalau yang punya surat keterangan tidak mampu mungkin ini bisa diprioritaskan kalau kelihatan ada persyaratan seperti ini kemudian juga ada surat kelakuan baik yang dikeluarkan oleh perduaan tinggi jadi kalian secepatnya daftar ke tempat kami yang baik pasti akan langsung kita bikinkan surat kelakuan baik jadi sudah termasuk di dalam prosesnya itu tetapi kalian harus berpikir bahwa apakah benar kalian mau membuat perjanjian sesuai dengan fakta integritas yang kita minta dan saya bilang jangan khawatir bahwa semua itu bisa ada negosiasinya yang penting kalian itu punya kesempatan dulu dan manfaatkan kalian ini adalah mahasiswa lulusan perbuatan tinggi negeri yang kalau bisa juga bisa membangun negeri gitu bukan cuma di swasta-swasta saja atau perusahaan-perusahaan kecil kalau bisa kalian itu bisa benar-benar ikut membuat kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk negeri ini untuk Indonesia ini adalah data kebutuhan dan ketersediaan yang di-upload di aplikasi PNB disini sistemnya seperti ini tapi yang terutama adalah kalian harus apa namanya ke daftarnya ke kami jadi nanti kita memang yang disini PNPS upload data ketersediaan jadi kita yang akan meng-upload nanti kemudian mereka akan match up baru akan umumkan siapa yang akan yang terima nah ini pemagangannya ada dua sertifikatnya jadi yang yang lebih lengkap tentunya adalah pemagangan dengan sertifikat kompetensi tetapi bila belum ada itu akan diberikan pemagangan dengan sertifikat industri jadi seperti itu jadi minimal dengan sertifikat industri nah disini adalah roadmapnya jadi upload datanya kalau yang batch pertama yang lalu itu di Desember nah kemudian ini proses-prosesnya data kebutuhan tinggi match up dan sebagainya dan kita sekarang itu adalah di yang batch kedua ya yang di bulan Juli nah ini adalah plannya komitmennya dan realisasinya kita bisa lihat di 2018 itu masih kurang bagus ya antara rencananya dengan realisasinya tapi makin lama kita lihat makin bagus di 2019 tapi kemudian di 2019 batch kedua ada masalah lagi dan batch ke-20 ini antara rencana dengan realisasinya juga apa namanya masih kurang optimal ya kita bisa lihat juga di batch 1 ini kita lihat juga masih antara komitmen dan realisasinya masih belum apa namanya optimal ya belum semuanya optimal nah ini adalah tier match up dari PMMB yang batch ke-1 tahun 2020 ini jurusannya ya kebutuhan BUMN-nya misalnya dari segi management ada 555 orang dan kemudian ternyata dari yang mendaftar dari pergian tinggi ya itu ada 552 untuk yang akutansi sudah sesuai ya teknik informatika masih kurang teknik sipil cocok ya administrasi masih kurang ya perbankan cocok ya jadi ada beberapa yang sudah sesuai tapi masih ada yang oke tentunya setiap batch pasti berbeda-beda situasinya ya nah ini untuk yang lalu di batch 1 itu kita bisa lihat bahwa untuk beberapa jurusan itu masih ada kebutuhannya ya yang belum terkenali kemudian ini adalah evaluasi ya pengalaman dari apa namanya pelaksanaan di yang lalu ya kendalanya untuk PMMB dari BUMN adalah penempatan magangnya jauh nah ini jadi karena si BUMN itu ingin men apa namanya mengisi lowongan-lowongan yang tersedia dari BUMN yang di luar Jawa mungkin di luar kota ya sehingga mereka menempatkan mahasiswa di tempat magangnya tapi ternyata lokasinya jauh ya jurusannya ada yang tidak sesuai mahasiswa ternyata tidak komit ya kemudian juga anggaran magangnya mungkin masih kurang pas ya kurangnya mentor magang di BUMN dan juga PIC Perguan Tinggi susah dihubungi ini kendala PMMB yang besar yang dianggap dari BUMN yang dikeluhkan oleh BUMN nah sedangkan menurut Perguan Tinggi sendiri PMMB ini juga masih punya kendala yaitu waktu pelaksanannya tidak pas jadi kadang-kadang kita rencanakan akan dimulai misalnya Agustus ternyata mundur penempatan magangnya jauh seperti yang dimatch up oleh si PMMB ini kemudian kadang uang sakunya terlalu sedikit kemudian penempatannya tidak sesuai dengan jurusan itu juga ternyata ada kemudian mentoringnya yang kurang di BUMN itu kemudian komunikasi antara BUMN dan Perguan Tinggi itu kurang kurang optimal ya dari segi komunikasinya nah ini untuk sertifikat yang industri itu ternyata memang lebih banyak diberikan oleh perusahaan sementara yang kompetensi itu masih sedikit ya nah BUMN yang sudah memberikan sertifikat kompetensi ini ada listnya ada lima yaitu PLN Perumpet Hutani PT Adikarya PT Biasa Marga dan PT Bio Farma nah sementara yang lainnya itu sementara masih sertifikat industri nah ini adalah daftar BUMN yang merekrut peserta PMMB menjadi pegawai jadi ternyata ada yang mereka awalnya menjadi peserta magang tapi kemudian peserta magang itu direkrut menjadi pegawai nah ini kemudian dari segi evaluasinya juga yang 2019 hampir sama sebenarnya ya proses masparan tepat waktu dan tersasaran terutama agaknya lebih banyak harapan nih tapi ini ya belum terjadi baru harapannya adanya program rekrutmen pegawai melalui jalur PMMB walaupun itu juga sudah beberapa sudah diakomodir PMMB sudah terjadwal setiap dan adanya workshop terkait PMMB keperluan tinggi jadi ini batch 2019 ini terus terang memang baru tahun yang kedua ya kemudian untuk BUMN sendiri proses match up disesuaikan dengan lokasi perluan tinggi terdekat jadi sebenarnya mereka sudah mencoba mematch up kan mahasiswa dari perluan tinggi dengan perusahaannya ya dengan BUMN yang terdekat Kota Magang disesuaikan dengan kebutuhan BUMN PMMB itu menghasilkan mahasiswa untuk yang siap kerja kemudian adanya pedoman terkait mahasiswa yang mundur dan kemudian juga adanya pelatihan pelatihan yang terkait magang ya memang harapannya dari si BUMN jadi si mahasiswa itu datang ke sana juga sudah siap ya jadi tidak blank sama sekali sehingga mereka tidak memahami budaya dari bagaimana mereka harus di tempat magang nah ini adalah data untuk kelas Indonesia ya yang melalui CDC UI mengenai pesertanya jadi untuk yang batch di 2020 ini batch pertama jam 2020 itu ini adalah jumlah mahasiswa yang diterima jadi ada sekitar berapa ya 42 pengasalah mahasiswa yang diterima nah ini adalah nama-namanya jadi kalian bisa lihat mungkin ada teman-temannya dan itu ternyata mereka bisa masuk ke BRI ya ke PT Aneka Tambang perusahaan gas negara ya kemudian ada di Bank BNI Pertamina ya dan kalian juga bisa lihat fakultasnya mana saja ya ya dan kemudian ini juga bisa nah nanti setelah saya sampaikan materi ini beberapa teman kalian yang sudah dimagang akan menceritakan pengalaman mereka bagaimana kegiatan mereka magang di PMMB ini ya dimikuti program ini kalian bisa lihat disini juga nah ini adalah yang di benar 41 ya yang program batch 1 di tahun 2020 nah ini contohnya sebelumnya batch 1 nya di 2019 itu kita bisa lihat disini bagaimana mahasiswa kita itu belum bisa memenuhi permintaannya jadi Pertamina meminta 30 mahasiswa UI tapi hanya mendapatkan 10 mahasiswa UI Pegas Negara meminta 2 tapi hanya mendapatkan 1 mahasiswa UI ya jadi itu pandanya bahwa kita itu juga belum memberikan mahasiswa atau lulusan ke perusahaan secara memadai sesuai dengan harapan mereka sedangkan mereka sebenarnya sangat berharap bisa mendapatkan mahasiswa atau lulusan UI nah ini yang tahun 2019 yang habit 1 ini yang tadi yang dibilang harapannya itu 30 cuma 10 yang terpilih ya kemudian ada yang cuma 2 ya tapi cuma juga 1 yang yang apa namanya yang ikut akhirnya ini yang Juli Desember 2019 permintaan di Bank BNI 10 mahasiswa hanya dapat 3 pemodal nasional mandiri 3 mahasiswa dapatnya cuma 1 utama karya mintanya 2 mahasiswa dapatnya cuma 1 di Pertamina mintanya 4 mahasiswa dapatnya cuma 1 tapi itu pun mundur karena sudah akan disudah ya dengan situasi mungkin pada saat itu apa namanya belum terlalu waktunya terlalu terjatuhal ya tapi saya cuma sampaikan saja bahwa pagang ini sebenarnya sangat penting jadi kalian itu kalau misalnya masih dapat kesempatan untuk belajar lebih baik belajar ya karena pada saat kalian sudah lulus kalian itu harus mencari sendiri aktif sendiri untuk bisa mendapatkan pengalaman di dunia kerja tapi sementara kalau disini kalian itu masih bisa dapat ketemu dosen ketemu CDC baik CDC fakultas CDC WUQI kalian bisa ikut berbagai apa namanya kegiatan-kegiatan yang di offer oleh Tarif Center ya nah ini adalah data-datanya mahasiswa-mahasiswa yang ikut di Juli Desember 2019 nah ini kendala kesulitannya adalah terutama mahasiswa tidak bisa berkomitmen magang selama nebulan ya mahasiswa menggunakan diri karena proses FHCI-nya tidak sesuai jadwal dan mahasiswa sudah mendapatkan tempat magang yang lain makasih magangnya tidak bisa dipilih karena ini memang sudah ditentukan oleh FHCI dan waktu mulai magangnya tidak sesuai tidak sesuai dengan yang dijadwalkan jadi itu kendala-kendala yang ditemukan sehingga membuat mahasiswa menjadi tidak jadi ikut gitu nah jadi mudah-mudahan dengan sekarang tentunya makin bagus dan saya juga sudah menyampaikan khusus kepada kalian bahwa ini kesempatan yang sangat baik jangan cepat-cepat mau lulus kalau masih ada kesempatan sebenarnya gunakan dulu mungkin kalian bisa saya gak tahu mungkin masih memungkinkan atau tidak kita cuti dulu tapi di cuti itu kalian magang ya sehingga kalau kalian mau tepat waktu pun masih bisa karena kita kan ada kesempatan untuk cuti apa namanya di luar ini kan yang sehingga tidak bisa dianggapnya itu masih tetap mengikuti kurikulum ya kira-kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya semoga kalian juga bisa mempertimbangkan ya untuk kegiatan magang ini dan bisa tertarik untuk menjadi salah satu mahasiswa atau lulusan UI yang mengikuti program PNMB ini baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Ibu Vika atas penyampaiannya bagaimana Ibu Vika apakah langsung sesi tanya-jawab apa diberangkan aja di setelah atas teman-teman kalau bisa yang disini ada yang tanya dulu mungkin mulai nanti setelah itu biar sama teman-teman bisa lebih apa namanya lebih santai gitu sambil ngobrol-ngobrol ya kebetulan saya buka sesi tanya-jawabnya di chat bu jadi sudah ada beberapa pertanyaan mungkin bu nanti mungkin kita bisa pilih mana yang penting aja dia jadi pertanyaan yang paling banyak adalah bagaimana mekanisme di tengah covid-19 ini apakah fully WFA atau particularly WFO begitu bu oke jadi itu sebenarnya sangat bergantung dengan perusahaannya jadi itu memang sudah terjadi kemarin mereka diterima untuk magang yang di bed 1 dan yang terjadi itu memang ada penyusuan-penyusuan yang ada yang setengah-setengah ada yang benar-benar full dari rumah itu seperti itu jadi memang sekarang intinya memang kita tidak bisa berbicara apa-apa mengenai situasi ini kalian mendaftar dan ikuti saja apa yang disampaikan oleh perusahaan karena kebijakan di setiap perusahaan itu berbeda-beda akhirnya seperti itu begitu ya Mbak Dira betul Bu betul sekali jadi semua kebijakan tergantung perusahaannya nanti kebetulan tambahan lagi jika nanti ada perusahaan itu ada beberapa perusahaan yang mungkin akan rapid test seperti itu Bu Vika jadi mungkin nanti kebijakannya perusahaan gitu pertanyaan lagi Bu ini apa konsekuensi apa konsekuensi yang diterima aptikans atau seseorang yang berhenti di tengah pemagangan Bu mungkin Bu bisa jelaskan konsekuensinya apa Bu ya sebenarnya konsekuensinya itu adalah ya pasti mereka konditenya dianggap tidak baik otomatis untuk perusahaan itu dia tidak dianggap baik dan oleh kami sendiri di career center itu juga sudah tidak dianggap mereka itu memiliki karakter yang baik jadi kalau toh misalnya nanti mereka meminta rekomendasi ataupun mereka mau bekerja gitu ya di tempat kami sendiri itu sudah tentu tidak akan menjadi prioritas lagi ya dan kalian sendiri sebenarnya rugi gitu karena kalian sudah membuang waktu misalnya setengah-setengah misalnya harusnya 6 bulan kalian 2 bulan sudah di sana tapi kalian keluar akhirnya tidak mendapatkan apa-apa padahal kalau kalian mendapatkan sertifikat untuk 6 bulan tentunya itu akan sangat bermanfaat untuk CV kalian jadi disini ini saya sampaikan bahwa kami sudah bekerja dengan berbagai-bagai perusahaan dengan banyak perusahaan dan mereka itu selalu melihat bahwa yang paling utama itu bukan hanya CV tapi yang penting itu adalah karakter pengalaman dari anak tersebut bukan sorry bukan CV apa namanya bukan cuma IPK tetapi adalah bagaimana kelengkapan CV mereka pengalaman mereka itu yang yang sangat dianggap oleh dipertimbangkan oleh perusahaan jadi kalau di CV kalian cuma sebelajar terus seperti itu kalian mau masuk ke suatu perusahaan dan sementara ada teman kalian yang lain yang IPK-nya lebih rendah tapi punya pengalaman kayakkan pengalaman itu mungkin yang akan menjadi pertimbangan itu adalah yang sudah memiliki pengalaman ada lagi Mbak Nina rata-rata seperti itu sih Bu pertanyaannya WFO dan konsekuensinya Bu mungkin ada pertanyaan nih untuk mahasiswa yang fresh graduate apakah masih bisa ikut jadi memang bisa daftarkan saja dulu walaupun mungkin kami tidak tahu apakah perusahaannya itu membuka untuk yang fresh graduate tapi tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa dengan situasi COVID seperti ini mahasiswa yang masih mahasiswa yang kadang mengundurkan diri perusahaan itu kadang berpikir juga mungkin lebih menyenangkan kalau meng-hire yang juga fresh graduate karena mereka lebih flexible dalam hal waktu dibandingkan dengan mahasiswa jadi tidak perlu artinya tidak perlu khawatir bahwa fresh graduate tidak boleh ini boleh bahkan di poster juga ada ya di Raya fresh graduate itu juga memang diperbolehkan untuk mendaftar untuk waktunya memulai kita tidak tahu karena itu sangat bergantung dengan perusahaan cuma sekali lagi saya tekankan jangan terlalu strict dengan waktu kalau perlu sih kalau saya nih saya merasa bahwa kalau saya diterima di perusahaan besar dan terpaksesnya harus mundur lebih baik saya lakukan itu daripada saya hanya pengen lulus tepat waktu setelah itu saya tidak bisa lagi mendapatkan kesempatan apalagi dengan situasi yang covid seperti ini kalian cepat lulus tapi kemudian nanti banyak misalnya menganggur atau menunda waktunya karena situasi perusahaan yang juga belum jelas jadi saya rasa sih manfaatkan kesempatan ini kemudian apa namanya supaya kalian juga bisa menempatkan belajar kesempatan terus belajar seperti itu lagi bu mungkin pertanyaannya mau berapa lagi bu pertanyaannya kira-kira kira ini ada yang nanya kenapa masukin CV kok belum bisa itu kenapa ya kira-kiranya iya bisa masih bisa kok masih dibuka untuk mungkin tergantung dari apa namanya size-nya kita hanya 10MB untuk size-nya seperti itu oh jadi tidak boleh terlalu berat ya iya ini ada yang nanya nih masih tingkat akhir tahun depan skripsi iya betul nah ini biasanya bisa dinego ke perusahaannya jadi tidak usah khawatir kalian diterima dulu ketemu dulu sama perusahaannya terus bilang misalnya saya ada jadwal ketemu pembimbing setiap hari misalnya dari jam berapa mungkin bisa dinego kalian masuknya seperti apa atau kalau ketemu pembimbing kalian juga bisa misalnya apa namanya dibikin fleksibel oleh si perusahaan tersebut seperti itu itu pengalaman dari yang lalu ya iya disini juga banyak bu pertanyaan-pertanyaannya seperti yang bagaimana selama kuliah nanti sebetulnya nanti akan bisa dijawab dari narasumber bu narasumber itu yang sudah pernah berpengalaman begitu mereka melalui magangnya ini selama 6 bulan itu dengan sukses seperti itu bu untuk yang pertama itu ada fabrika mungkin fabrika bisa masuk fabrika iya masuk fabrika iya silahkan fabrika mungkin fabrika jangan terlalu panjang ya waktunya ya supaya teman-teman yang lain yang bertanya itu bisa lebih banyak ya oke ya disingkat aja selamat sore semuanya nama saya fabrika Widerini Widiaka biasa dipanggil Ebi saya kemarin lulusan S1 Arkeologi UI 2010-2015 S2-nya di UI juga Komunikasi 2017-2020 kebetulan ikut magang ini waktu semester 5 S2 dari Komunikasi dipanggil di BNI Pejompongan di lantai 24 tepatnya di online media marketing gitu jadi waktu itu saya 6 bulan di sana membantu tentang email blast terus abis itu bikin landing page terus email juga ke vendor-vendor untuk bikin KV seperti apa KV visual dan waktu itu masa magang saya 13 Agustus sampai 13 Februari tapi diperpanjang sebulan sampai 13 Maret 2020 jadi sempat ikut Java Jazz Festival yang kemarin tanggal 28 Februari sampai 1 Maret begitu ya begitu terima kasih Dira masih di mute Dira Fabrika mungkin bisa bantu untuk pengalamannya pertama kali kamu mendaftar terus akhirnya diterima seperti itu oke jadi waktu itu saya sedang bekerja di sebuah perusahaan swasta yang mana Mbak Hanifah waktu itu Whatsapp saya tentang magang ini waktu itu kalau nggak salah saya daftar kurang lebih bulan Juni atau Juli 2019 kemudian Mbak Hanifah itu Whatsapp sekitar bulan Juli dan awalnya saya bertiga sama dua lagi dari FEUI S1 semester 5 dan semester 7 ke BNI Sudirman dan waktu itu juga kami belum tahu di mana ditempatkan sampai akhirnya diberitahu dari pihak BNI kalau tanggal 13 Agustus saya baru mulai dan disuruh ke BNI Pejompongan dari situ mulai magang langsung di bawah awalnya manajer saya namanya Rizky kemudian saya iring berjalanannya waktu diminta bantuan ke manajer yang satu lagi yang lebih ke email blast seperti yang tadi saya bilang di bawah pimpinan Bapak Ferdi Sinaga dan waktu itu juga ada penawaran sebenarnya kalau misalnya mau udahan dari BNI bisa ikut program outsourcing yang kebetulan beberapa peserta magang sebelum saya dari UI yang mana dari Vokasi itu ada dua orang kalau nggak salah yang lanjut untuk jadi outsourcing di BNI seperti itu berarti ada beberapa yang nanya juga nih Fabrika bahwa kemungkinan dari magang BUMN bisa jadi pegawai kan ya iya tapi tergantung perusahaannya juga kalau BNI ditawarinnya jadi outsourcing begitu oh ya oke terima kasih Fabrika ditahan dulu kita ke narasumber kedua yaitu Lia mungkin Lia bisa masuk Lia ini dari Pertamina Bu Fika dan teman-teman di batch ke satu tahun 2020 silahkan Lia boleh sharing sama teman-teman disini iya baik Mbak Dira terima kasih Mbak Dira terima kasih Mbak Sandra untuk kesempatannya jadi kenalin dulu ya teman-teman aku Lia dari Kesehatan Masyarakat Angkatan 2018 jadi bisa dibilang aku ikutin magang ini di semester 4 dan sekarang masih berlanjut dan untuk pengalaman yang aku dapetin selama ini begitu banyak yang ingin aku sharingin sama teman-teman yaitu mulai dari pertama nih motivasi aku daftar itu sebenarnya awalnya karena diajak salah satu temanku yang dari FKM juga dan ketika lihat-lihat website-nya gimana dan sangat tertarik melihat begitu banyak benefit dan juga membayangkan akan begitu banyak pengalaman yang akan aku dapat jadi aku coba daftar dan sayangnya temanku pada saat itu gak ikut daftar walaupun begitu karena sudah ada dorongan dari dalam diri aku jadi termotivasi untuk tetap melanjutkan pendaftaran lalu di masa itu juga sama seperti kayak sekarang liburan jadi aku pulang ke Medan ke rumahku dan dinyatain lulus lalu walaupun pada saat itu dinyatain lulus dan dipanggil untuk mengikuti sosialisasi aku belum bisa ikut karena masih di rumah walaupun begitu kakak dari kemahasiswa NUI walaupun aku tanya begitu banyak informasi yang memang sebenarnya aku masih bingung karena aku gak terlalu mengikuti banyak informasi kakak dari kemahasiswaan NUI tetap menjawab tetap menjadi temanku untuk mengetahui lebih banyak informasi tentang magang ini dan ketika sampai batas liburan dan kembali ke Depok tibalah waktu aku mengikuti hari pertama dari magang tersebut karena aku ditempatin di PT Pertamina Besero jadi hari pertama itu kita dikumpulin dulu dari semuanya semua yang magang di situ gak hanya dari UI dari universitas yang lain juga dan di hari pertama itu akan diadakan tuh tanda tangan surat perjanjian dimana di surat perjanjian itu juga ada ditulis seperti yang tadi teman-teman tanyakan apakah harus full time jadi di situ ditulis bahwa hanya satu hari dalam sebulan kita bisa tidak datang dan jika melewati batas itu maka ada konsekuensi pemotongan uang satu nah tapi dari setiap pembahasan yang dibahas di hari pertama itu juga aku mendapatkan makna bahwa sebenarnya tidak soal hadir dan berusaha sebisa kita saja namun mereka juga sangat berharap ada inovasi terbaru dari kita dan dan kita bisa membagikan semangat muda kita untuk kakak-kakak yang ada di sana dan untuk membuktikan bahwa kita mahasiswa ini sebenarnya punya pola pikir yang fresh dan punya berbagai ide kreatif yang bisa dipergunakan di sana nah karena saya di di apa di pekerjakan di magang di tempat bagian laboratori servis begitu banyak tugas yang ada di sana itu seperti aku harus ngurus tentang laboratori standarnya juga sistem manajemen pengolahan limbah pengaturan tata ruang laboratorium prosedur keamanan bahaya panas dan logam berat dan setiap hal yang aku lakuin ini yang paling penting itu sebenarnya hal pertama yang harus dilakuin adalah observasi lapangan nah untuk observasi lapangan ini seperti yang ada di Pertamina sendiri laboratoriumnya tidak hanya satu teman-teman ada tujuh jadi apa harus datangin satu persatu laboratoriumnya terus juga harus menilai setiap poin-poin tadi namun karena aku sambil kuliah semester 4 pada masa itu ada kendala yang cukup berat karena sebenarnya yang diharapkan itu adalah mahasiswa yang bisa secara full time bekerja magang maksud saya di PMMD ini nah namun saya harus mengikuti kuliah juga tentu saja jadi karena ada apa namanya hambatan di hal ini aku coba komunikasikan sama kakak kemahasiswaan dan kakak dari kemahasiswaan seperti Mbak Dira sangat mendukung untuk seperti memberikan surat izin kepada fakultas surat izin untuk beberapa matul yang aku gak bisa datangin misalnya kayak hari pertama aku PMMB hari kedua juga karena hari pertama tadi gabung seluruh Pertamina nah di hari kedua dibagi-bagi ke tempat-tempat di Pertamina itu kalau aku dapatnya di laboratorium Pertamina yang ada di Pelogadung jadi hari kedua itu harus mumpul di sana harus rapat juga sama kakak-kakak yang di sana nah di hari kedua itu aku langsung dipanggil tuh sama kepalanya langsung untuk membicarakan tentang apakah aku lanjut atau enggak di dalam magang ini karena melihat bahwa jadwal kuliahku itu sangat padat ketika kami komunikasikan dan coba negosiasi aku bisa mendapatkan jalan tengah bersama dengan kepala dari laboratorium yang di sana itu bahwa untuk tiga bulan pertama aku itu ikut tetap ikut kuliah dan selebihnya waktuku aku berikan kepada Pertamina dan tiga bulan kemudian aku full di Pertamina nah untuk hal ini pun ternyata ada hambatan karena misalnya hari Senin aku ada kuliah di pagi aja jadi siang-siang jam 1 aku harus udah nyampe di Pertamina gitu juga misalnya di hari Selasa aku ada kuliah full udah ada negosiasi tadi membuat aku enggak datang di hari Selasa itu nah ada satu hari itu dimana kepala dari Pertamina minta supaya aku harus datang di hari itu sedangkan di hari itu ada mata kuliah yang enggak boleh aku skip karena hal itu aku coba lagi-lagi bicarakan dengan kakak kemahasiswaan UI kakak tersebut minta aku untuk komunikasi lagi sama dosen yang bersangkutan juga dengan dosen PA aku nah ketika aku coba ajak ngobrol seperti dosen PA aku bilang bahwa beliau akan sangat mendukung asalkan kuliah enggak terganggu namun untuk dosen mata kuliah ini bersyukur banget puji Tuhan kalau beliau sangat terbuka mau untuk aku enggak harus datang ke kelas ke kelas beliau namun aku akan memenuhi setiap tugas yang beliau berikan itu bersyukur banget dapat jalan tengah itu dan akhirnya dapat perjanjian tiga bulan awal aku ikuti setengahnya aja lalu kemudian untuk tempatnya itu kan jauh banget tuh dari UI Pelogadung benar bisa naik KRL namun perjalanan itu bisa dua jam atau bahkan lebih dan sedikit pengalaman bahwa selama perjalanan itu misalnya kayak di pagi hari aku harus nyampe di sana itu jam tujuh pagi jadi dari UI itu entah jam setengah lima entah jam empat gimana caranya supaya enggak elat itu benar-benar satu dorongan yang luar biasa yang buat aku kayak oke aku harus keluar dari zona nyamanku aku harus lebih atur lagi pola hidupku supaya aku bisa ngelewatin ini semua dan Puji Tuhan bisa gitu ketika kita mau ketika aku ingat bahwa kalau kita emang benar-benar ingin sesuatu enggak akan ada alasan yang lebih besar daripada keinginan itu kecuali kalau emang alasan itu lebih besar maka keinginan itu ya enggak sebesar itu gitu dan ketika pulangnya juga misalnya jam empat sore aku harus benar-benar lari ke stasiun ya memang harus naik naik kendaraan dulu dari dari lokasinya yang pasti sampai di stasiun aku harus benar-benar ngejar kereta supaya enggak kena rush hour ya seperti teman-teman tahu gimana macetnya sore-sore atau gimana padat-padatan di kereta itu itu juga jadi satu pengalaman yang berharga banget lalu kemudian hal itu sayangnya enggak berlangsung lama sebenarnya aku juga menjadi cukup bersyukur karena ternyata di tengah pandemi seperti ini ada nilai positif yang aku dapetin yaitu aku bisa balik ke rumah dan aku bisa akhirnya WFH kerja dari rumah yang diwajibin oleh pertanggungan dan juga ternyata bisa sambil kuliah dan kedua hal ini walaupun memang benar-benar sama-sama padat tapi ketika coba manage waktu dan coba kembali lagi ke motivasi awal apa sih motivasi kita untuk ikut maka sama sekali enggak berat dan juga dorongan dari luar juga cukup membantuku seperti dukungan keluarga dukungan benar-benar dari kemahasiswaan yang ngasih surat ngasih support itu benar-benar sangat-sangat berarti dari teman tapi lagi-lagi balik ke diri sendiri kalau memang dari dalam diri kita benar-benar pengen kita pasti bisa ngelewati itu semua dan benar sekarang udah WFH udah berlangsung selama 3 bulan lebih kurang dan pada pertengahan waktu ada yang namanya evaluasi paru waktu dimana kami coba atur ulang tadi semua hal yang harus aku lakuin tadi kan hal awalnya harus lakuin itu kan observasi lapangan tuh sedangkan observasi lapangan enggak bisa lagi dan juga ada beberapa data rahasia yang enggak boleh secara sembarangan dibagikan bahkan kepada kami mahasiswa magang jadi coba diatur lagi ada beberapa hal yang seperti misalnya observasi lapangan oke enggak bisa jadi studi literatur dan lebih banyak lagi komunikasi dengan beberapa kakak dari sana emang benar rasanya cukup ribet apalagi misalnya kayak aku aku kesehatan masyarakat tapi jurusan sebenarnya yang dibutuhin di bagian laboratori service itu dari kesehatan masyarakat adalah K3 nah namun hal itu juga tidak jadi hambatan bagiku karena itu bisa jadi pelajaran lebih untuk aku ke depannya dan mungkin benar enggak semua pelajaran yang secara akademik bisa aku bagikan di sana karena emang beda banget beda banget dari akademik tapi benar-benar pengalaman komunikasi kepada semua pihak juga pengalaman untuk bekerja sama dengan teman-teman karena kita kan dari berbagai universitas tuh dan juga dari berbagai jurusan ada teknik kimia teknik biologi ada juga dari IT ada juga dari teknik mesin begitu beragam sehingga kita ditantang tuh gimana kerjasamanya kita semuanya dan itu juga masuk ke dalam poin penilaian magang itu dan wah itu seru banget walaupun aku disitu semester 4 dan kami disana ada 20 orang yang semester 4 hanya aku ada satu kakak lagi semester 6 dan selebihnya itu kakak-kakak yang udah mau lulus ataupun kakak-kakak yang hampir mau skripsi seperti itu ya jadi belajar lebih lagi dari mereka gitu jadi untuk sejauh ini apapun yang aku lewatin disana ada juga karena WFH seperti ini harus tiap hari absen juga tiap bulan ada evaluasi absen juga kehadiran absen-kehadiran lewat online dan juga sebenarnya satu bulan belakangan ini jika kami yang memang mau kembali kerja di tempatnya maka kami harus tes dulu terus juga nanti nyampe di tempat itu harus tes suhu dan kalau memang udah melewati kedua hal itu baru boleh kembali baru boleh masuk dalam lokasi kerja dan tidak boleh keluar masuk hanya sekali aja boleh masuknya tapi karena kondisinya juga seperti ini yang datang hanya ya satu atau dua kakak aja jadi seperti aku pun yang bahkan dari Medan sekalipun tetap bisa kerja secara online jadi untuk selanjutnya ya aku masih belum bisa banyak pengalaman yang bisa bagiin karena belum selesai masih berlanjut kalau aku ditanya sih untuk teman-teman untuk kakak-kakak daftar aja selagi masih ada kesempatan karena ini kesempatan yang besar banget kesempatan emas untuk kita untuk mengambil lebih banyak lagi pengalaman dalam hidup kita dan ini gak akan bisa digantikan oleh apapun menurutku jangan takut untuk mencoba tantangan baru dan akhir kata ada satu pesan yang sangat mewakili pengalamanku saat ini adalah jika kamu benar-benar menginginkannya maka alam semesta akan mendukungmu terima kasih terima kasih banyak liya sharingnya sama-sama mbak Dira ini liya kalau liya ini saya tahu banget jungkir baliknya pengalamannya liya untuk kita mengikuti magang BUMN ini karena liya dari semester 4 dan masih kuliah dia butuh surat-surat untuk wakil dekan untuk pembimbing akademisnya dan untuk dosen-dosennya itu itu kita bisa provide gitu kita provide semua karena kita sangat-sangat mendukung dengan magang BUMN ini karena pengalamannya sangat berharga seperti itu mungkin Fabrika bisa masuk lagi Fabrika ada pertanyaan ini apakah jadwal magang bisa menyelesaikan jadwal kuliah juga Fabrika pada saat itu Fabrika sudah S2 atau bagaimana halo ya waktu itu saya sedang S2 semester 5 sedang tesis jadi waktu itu kan sebenarnya saya sering bekerja tapi karena lebih menarik penawaran dari CDCUI ini yang mana saya juga pas S1 belum pernah magang sebelumnya ini adalah kesempatan magang pertama saya jadi saya mau coba dan kebetulan karena BNI juga perusahaan ternama BUMN jadi waktu itu sambil tesis izin dari manajer saya kebetulan juga gampang kalau di BNI sendiri itu ada maksimal absen 12 kali dan 12 kali itu tidak dipotong uang apapun jadi tetap mendapatkan gaji utuh selama setiap tanggal gajian dan kemudian juga ada beberapa teman dari universitas lain kalau waktu itu saya ada dari universitas Islam Al-Azhar mereka juga sedang lagi skripsi dan ada yang semester 5 juga jadi izin-izinnya itu mudah dan kalau misalnya mereka ada yang ada kutiah bisa kayak setengah hari itu juga tidak dipotong jadi kalau setengah hari biasanya masuk siang atau pulang cepat saya juga bimbingan kebetulan karena S2 dosennya di Atma Jaya dekat dari pejompongan jadi cuman misalnya kami masukkan jam 9 sampai jam 7 ya jam 5 sore kalau anak magang jadi izin misalnya masuk siang tapi karena cepat jadi jam 9 udah sampai lagi dan baru mulai kerja itu jadi nggak memotong jam apapun dan waktu itu juga kebetulan manajer saya juga lagi S2 di Telkom jadi sama-sama saling membantu juga kebetulan jadi nanya-nanya tentang S2 juga dan ada juga karyawan sana juga sangat membantu karyawan-karyawan tetapnya itu kayak kalau misalnya kita nanya pasti dijawab terus ada juga kayak suka pelatihan misalnya karena kita online media marketing diajak liputan misalnya ada penanda tanganan internal atau event Twitter atau lomba lari UI gitu-gitu ya walaupun lebih banyak yang diajak adalah anak-anak sosmed yang mana saya anak email blast itu biasanya di dalam kantor itu lebih ke dapat pengalaman kehidupan juga sih jadi mereka juga nanya-nanya UI dan kalau yang saya lihat ini serius ya karena waktu itu pas saya daftar juga udah diwanti-wanti sama Mbak Hanifanya jangan keluar tengah jalan gitu karena kan bawa nama baik UI jadi saya juga tidak mau menjelekan nama baik kampus ataupun nama baik saya sendiri gitu jadi saya selesaikan sampai 6 bulan ya waktu itu juga diajak untuk tambah lagi dan waktu itu juga belum mendapat pekerjaan jadi saya ambil yang mana pas Vajas juga jadi kesempatan baru lagi buat saya begitu oke terima kasih banyak Fabrika sama-sama dan Lia untuk pengalamannya sangat-sangat inspirasi untuk teman-teman yang lain mungkin nanti kalian kalian tetap harus daftar dulu nanti untuk pengumumannya nanti kami akan pasti kami akan sharing ke kalian seperti itu untuk pertanyaan-pertanyaannya lagi nanti mungkin bisa ke email CDC atau ke Instagramnya CDC nanti saya bantu jawab untuk pertanyaan-pertanyaannya di sana kalau misalkan memang masih belum bisa apa namanya upload CV atau transcript nanti mungkin bisa melalui email juga bisa dicatat mungkin di email cdcui.magang.gmail.com jangan lupa dikasih namanya siapa fakultas apa dan pertanyaan seperti apa di email silahkan mungkin Bu Vika ada tambahan lagi Bu Vika Bu silahkan Bu sharing ini ada dua orang apa tiga dua orang Bu hanya Fabrika dan Lia aja Bu oke tadi Lia sangat menarik ya Fabrika juga pengalamannya mudah-mudahan ini akan memberikan apa namanya motivasi untuk teman-teman yang lain untuk mau ikut mengikuti program magang mahasiswa bersertifikat ini tadi Lia juga bener ya ini kan magang yang bagus jadi dibela-belain ya Fabrika juga seperti itu udah kerja tapi membela-belain untuk magang ini nah bener-bener yang lain juga seperti itu jadi kalian juga bisa lihat tadi dari pengalauannya bahwa magang ini juga sangat fleksibel ya jadi sebenarnya perusahaan-perusahaan itu sangat ber apa yang namanya berharap bisa menerima mahasiswa atau lulusan UI gitu jadi jangan kalian khusus asa dulu udah sibuk atau mungkin nanti takutnya perusahaan yang udah fleksibel dan sebagainya perusahaan itu sangat fleksibel dan mereka juga sebenarnya sangat berharap kalian juga bisa mendapatkan pembelajaran yang baik sama kalian di perusahaan mereka nah kira-kira seperti itu gimana Gira? sekali lagi pendaftaran itu ditunggu besok 21 Juli jam 12 siang ya teman-teman untuk mendaftar itu kita bisa di sini bisa sharing ya Dira kemudian juga Facebook kita Dira Instagramnya udah ditampilkan sebentar ya Bu sebentar ya teman-teman ya besok ini ada pertanyaan besok jam 12 siang bukan jam 12 malam jam 12 siang besok eh siang atau malam Dir? jam jam 12 siang Bu kalau jam 12 21 Julinya itu yang malam itu yang saya ke FACI Bu terus kita sendiri jadi 12 siang ya ya karena ini sebenarnya dipercepat jadi tadinya mereka mau 24 Juli kan Dira ya betul tadinya 24 Juli tapi timeline dari FACI-nya itu diperpanjang karena kemungkinan tanggal 1 sudah bisa pengumuman seperti itu ya registernya di sini ya di cdc.ui.ac.id garis miring PMMB atau di bit.ly ini dan datang dipercepat jadi Selasa 27 Juli 2020 jam 12 siang seperti itu mungkin untuk yang apa Bu sharing sharing yang itu ya Bu Cici oke saya bisa share Bisa dir ya ini saya hanya ingin sharing kegiatan ini mungkin di luar magang bersertifikat tapi kita punya program juga namanya career sharing session itu hari Sabtu ini ya 25 Juli itu di apa namanya melalui webinar juga Zoom ya nah ini adalah bagaimana mereka yang ingin ber apa ya berkarir ya di bidang IT ini silakan bisa ikut di sini ya jadi kalian ini akan mendapatkan apa namanya paparan ya informasi dari speaker-speaker yang juga sangat sudah kompeten ya di bidang startup ya ada Mbak Rudy ya ada Pak Haris dan Kuniawan dan kemudian nanti juga akan dimoderatori oleh Fania yang juga mahasiswa berpresentasi dari FKMI jangan lupa nih waktunya Sabtu jam 2 siang sampai jam 4 ya jadi disini memang mereka berharap buat yang tertarik untuk bekerja di bidang tech startup ini itu bisa mendaftar nanti yang terpilih itu akan mendaturing dari mereka yang terkualifikasi di bidang jadi mungkin narasinya kalian bisa baca seperti ini nanti mungkin kita juga bisa share juga di IG kita tapi kira-kira seperti ini bahwa program ini sebenarnya bertujuan untuk membantu kita yang sedang berencana teman-teman yang sedang berencana untuk membangun karir di bidang teknologi teknologi dengan seminat webinar ini kamu akan mendapatkan gambaran mengenai perubahan pekerjaan yang terjadi dalam era industri insight dari mereka yang bisa memperlakukan posisi dalam kondisi yang sulit mendapatkan tips dan tips mendapatkan kesempatan untuk membuktikan program dengan mentor yang dari perusahaan startup ternama kemudian juga ini juga informasinya ini nanti pembicaranya mudah-mudahan kalian juga yang ini nanti programnya kalau tidak salah ada sekitar 3 bulan tapi juga bisa melalui ini saja melalui zoom atau ada beberapa yang juga akan ketemu tapi intinya kalian akan dibina untuk berhasil di dalam tech startup ini kira-kira seperti itu mudah-mudahan ini juga akan bersaing bukan lulusan UI saja tapi karena yang pembicaranya dan yang punya program ini adalah juga dari lulusan UI mereka akan memprioritaskan mahasiswa dan alumni UI untuk bisa menjadi partisipan dari program ini jadi ini mungkin nanti akan share silahkan lihat di IG CDC UI baik mungkin itu Dira yang bisa saya sampaikan terima kasih banyak Bu Vika sekali lagi saya mau menyampaikan mengenai pendaftaran pendaftaran itu hanya perlu upload CV lalu transcript nilai bisa di screenshot siap IG transcript nilai yang terakhirnya kalau yang belum ada lalu terakhir itu surat surat pernyataan kesediaan bisa di download atau diunduh di link yang saya kasih tadi di chat seperti itu jadi kalian tidak perlu SKCK jadi hanya upload CV upload transcript nilai dan surat pernyataan kesediaan magang seperti itu ya jika ada pertanyaan lagi bisa melalui Instagram atau email seperti itu seperti itu Bu Vika saya tunggu sampai jam 12 siang besok ya terima kasih banyak dir tolong itu informasi CDC UI medsoft medsoftnya dir bisa ditayangin bisa di follow ya teman-teman kita ini ada Instagram Instagram CDC ini Instagram CDC addcdc.ui.ac.id terus kita punya YouTube disini aja ya Bu kebetulan saya belum punya lebih lanjutnya lagi kita DPKHA UI ini YouTube kita nanti yang belum bisa masuk ke webinar ini atau tertinggal kita akan upload di DPKH UI secepatnya untuk webinar ini seperti itu lalu kita juga punya link in bisa di follow link in kita nanti Instagram kalau untuk pertanyaan bisa lalu Instagram nanti saya bisa balas-balas seperti itu ini link in CDC UI disini untuk magang cari kerja itu sudah lengkap disini dan jangan lupa juga website CDC ya teman-teman dilihat-lihat disitu ada magang ada cari kerja kalau mau magang bisa lihat disini di atas informasi magang bisa di klik aja semua ada disitu untuk magang yang lainnya jangan lupa websitenya cdc.ui.ac.id seperti itu seperti itu Bu Vika baik teman-teman terima kasih banyak atas waktunya atas waktunya kita akan bertemu lagi di lain kesempatan di seminar-seminar lainnya kita akan email yang hari Sabtu kalau bisa hari Sabtu ikut ya iya yang hari klinik ikut ya teman-teman baik terima kasih banyak Bu Vika dan Lia atas kesempatannya untuk sharing mengenai magang BUMN saya tunggu untuk pendaftarannya hingga besok tanggal 12 dan 12 siang terima kasih banyak teman-teman semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih Assalamualaikum 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 Assalamualaikum